Virus adalah makhluk yang bisa dibilang ada sekaligus tiada, pasalnya virus terdapat di mana-mana, namun manusia hampir tidak pernah melihat virus secara langsung akibat begitu kecilnya ukuran mereka. Meskipun kecil, sudah tidak terhitung banyaknya manusia yang jatuh sakit atau bahkan meninggal akibat terserang virus. Namun virus bukan hanya soal penyakit, dan berikut ini adalah fakta menakjubkan terkait virus yang banyak bikin orang penasaran. Jika bicara soal virus, maka salah satu hal yang kerap menjadi bahan perdebatan adalah mengenai apakah virus tergolong sebagai makhluk hidup ataukah bukan? Pasalnya, virus memiliki elemen-elemen yang juga dapat ditemukan pada makhluk hidup lain, yaitu protein, lemak, dan asam nukleus. Virus juga memiliki kemampuan berkembang biak dan bermutasi. Lantas, apa penyebab virus tidak selalu dikategorikan sebagai makhluk hidup? Virus hanya bisa bermetabolisme dan berkembang biak jika virus tersebut sudah menjangkiti sel makhluk hidup lain. Jika virus sedang tidak menginfeksi makhluk lain, maka virus nampak tidak ada bedanya dengan benda mati. Namun ada pula ilmuwan yang berpendapat bahwa virus yang sedang tidak menginfeksi makhluk lain tetap bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup. Pasalnya, virus yang sedang berada dalam kondisi ini tidak ada bedanya dengan benih pada tanaman. Baik virus maupun benih tanaman nampak sebagai benda mati, namun saat keduanya sudah berada di media yang tepat, keduanya akan langsung menampakkan tanda-tanda kehidupan. Benih tanaman baru akan menubuhkan tuna saat benih tersebut berada dalam tanah dan menerima asupan air serta zat hara yang cukup. Kalau pada virus, mereka membutuhkan sel makhluk lain yang cocok supaya bisa menampakkan tanda-tanda kehidupan. Ketika virus sudah hingga pada organisme lain yang sesuai, virus akan membajak organisme tersebut dan memanfaatkannya untuk berkembang biak. Sebagai makhluk yang berukuran amat kecil dan berjumlah banyak, bukan hal yang aneh jika virus dapat ditemukan di mana-mana, tak terkecuali di dalam tubuh manusia. Namun berbeda dengan anggapan umum, virus yang memasuki tubuh manusia tidak selalu menyebabkan orang tersebut langsung jatuh sakit. Tubuh manusia tersusun oleh kurang lebih 10 triliun sel. Jumlah tersebut belum termasuk bakteri-bakteri baik yang tinggal di dalam tubuh manusia. Mereka masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pencernaan, saluran pernafasan, lubang pengeluaran, dan sebagainya. Dengan cara yang sama, virus bisa memasuki tubuh manusia. Jumlah virus yang berada dalam tubuh manusia diperkirakan ratusan kali lebih banyak dibandingkan jumlah total sel manusia itu sendiri. Meskipun berjumlah banyak, virus-virus tersebut belum tentu membawa dampak negatif bagi manusia. Virus tersebut ada dalam tubuh manusia karena sasaran utama mereka adalah bakteri yang kebetulan juga tinggal dalam tubuh manusia. Kalaupun ada virus yang mencoba menjangkiti sel tubuh manusia, biasanya sistem kekebalan tubuh akan bertindak sigap dan menyerang virus tersebut lebih dulu sebelum virusnya memiliki cukup waktu untuk memperbanyak diri. Jika tubuh manusia berada dalam kondisi sehat, virusnya tidak akan sampai menyebabkan manusia jatuh sakit. Jika bicara soal virus dan penyakit, maka seketika yang terbayang adalah penyakit-penyakit menular yang disebabkan oleh virus seperti cacar, AIDS, hingga flu. Namun virus sendiri ternyata tidak selalu membawa dampak negatif bagi kesehatan manusia. Ada pula virus yang bisa digunakan untuk membantu menyembuhkan manusia. Page, atau lengkapnya bakteriopage, adalah sejenis virus menjadikan bakteri tertentu sebagai indang utamanya. Bagi page, bakteri adalah makanan sekaligus sarana untuk berkembang biak. Saat virus page sudah menempel pada bakteri, page akan menyuntikkan isi tubuhnya ke dalam tubuh bakteri. Di dalam tubuh bakteri, komponen virus akan menyerap komponen milik bakteri dan memanfaatkannya untuk memperbanyak diri. Setelah beberapa lama, ratusan virus page baru akan tercipta dan siap menginfeksi bakteri lainnya. Sementara bakteri yang diinfeksi tadi akan mengalami kematian. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh ilmuwan. Jika virus page bisa dimanfaatkan untuk menginfeksi bakteri penyebab penyakit pada manusia, maka virus tersebut bisa membantu menyembuhkan manusia. Ilmuwan merasa begitu tertarik untuk memanfaatkan virus page sebagai metode pengobatan baru, karena penggunaan antibiotik yang berlebihan menyebabkan semakin banyak bakteri berbahaya yang kebal terhadap antibiotik. Virus page juga relatif lebih aman bagi manusia, karena page hanya akan menginfeksi bakteri berbahaya dan tidak akan menyerang sel-sel manusia. Siberia adalah wilayah milik Rusia yang terletak di benua Asia bagian utara. Karena lokasinya yang dekat dengan kutub utara, Siberia pun memiliki suhu yang dingin dan kerap diselimuti oleh es. Di Siberia pula lah, ilmuwan pernah menemukan virus yang usianya mencapai 30 ribu tahun. Virus tersebut ditemukan terjebak dalam bongkahan es yang terkubur sedalam 30 meter dari permukaan tanah. Ajaibnya, meskipun virus tersebut sudah terjebak begitu lama di dalam es, virus yang sama ternyata masih bisa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Saat virus tersebut ditempatkan bersama dengan amuba dalam laboratorium, virus tersebut langsung menginfeksi amuba. Seolah-olah virus yang bersangkutan baru saja bangkit dari tidur panjangnya untuk kembali mencari mangsa. Oleh ilmuwan, virus tadi diberi nama ilmiah Pitovirus Sibericum. Saat diamati memakai mikroskop optik, virus ini nampak berbentuk lonjong. Virus ini juga tergolong berukuran besar untuk ukuran virus, karena bisa diamati tanpa memakai mikroskop elektron. Meskipun virus ini tetap memiliki kemampuan untuk menginfeksi makhluk lain, Pitovirus Sibericum bukanlah virus yang berbahaya bagi manusia. Pasalnya, virus tersebut tidak menginfeksi sel tubuh manusia maupun hewan. Kekhawatiran terbesar ilmuwan adalah saat makin banyak lapisan es yang meleleh akibat pemanasan global. Mungkin ada virus-virus berbahaya bagi manusia yang kemudian bakal lepas dari es dan kemudian menyebar untuk menjangkiti manusia. Virus yang menginfeksi manusia atau hewan sudah menjadi pengetahuan umum. Virus yang menjangkiti bakteri juga sudah lama diketahui oleh kalangan ilmuwan. Namun bagaimana dengan virus yang menjangkiti virus lain? Kanibalisme antar-virus ternyata merupakan hal yang benar-benar ada. Mama virus adalah sejenis virus raksasa yang menginfeksi amuba di menara pendingin reaktor untuk berkembang biak. Namun, bak siklus memakan dan dimakan. Ternyata mama virus juga rentan menjadi sesaran makhluk lain. Makhluk tersebut adalah sejenis virus yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan virus pada umumnya. Oleh ilmuwan, virus tersebut diberi nama Sputnik. Nama itu sendiri diberikan karena virus ini nampak menyerupai satelit Sputnik buatan Uni Soviet yang mengelilingi benda langit yang ukuran lebih besar. Karena perilaku virus, penginfeksi virus ini nampak seperti satelit yang mengelilingi planet. Virus macam ini juga dikenal dengan istilah virus satelit. Sputnik sebenarnya tetap memerlukan amuba sebagai inangnya untuk berkembang biak. Namun karena Sputnik tidak bisa menginfeksi amuba secara langsung, Sputnik harus menginfeksi mama virus terlebih dahulu. Saat mama virus tadi menginfeksi amuba, barulah Sputnik bisa memanfaatkan tubuh amuba untuk menggandakan dirinya sendiri. Bahkan virus pun tidak aman dari ancaman virus lain.